Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Pani Saham Pani hal ini mencetak ATH lagi Sempat mau mendekati ke Rp19.000 ya teman-teman, tapi langsung ada guyulan pada saat sesi kedua ya teman-teman, ada guyulan ke bawah langsung dibuang nih, seperti sih yang buangnya ini asing nih teman-teman bagi tadi dia naik umum yang tinggi banget mencetak ATH lagi, malahan ada guyulan ya teman-teman untuk saham Pani ini, tapi ya kalau kita lesi malahan gak tau kuat juga sih ya kecuali kalau ada beli di pagi tadi ya beli di pusat tadi, pastinya nyangkut lumayan juga kalau kita lihat untuk saham Pani ini, lumayan koleksinya itu gak tau dalam, hanya minus 1,15% teman-teman, itu oke, coba kita lihat dulu ya teman-teman ya, kalau gak salah tadi itu saham Pani tadi itu naik itu 7% dan langsung ada guyulan langsung turun lagi ke bawah ya teman-teman ya, kalau kita lihat untuk promotorisasi untuk hal ini, untuk saham Pani ini lumayan besar dibandingkan sebelumnya teman-teman itu dia, ya mungkin pernah juga ada saya buat ya, kemantu kagak sel sih ditampung oleh retail ya mungkin benar juga sih apa yang saya bilang tuh ketika retail tampung tuh gak cukup menarik tapi ya buktinya pagi tadi itu masih menarik naik dia naik ke atas dia tapi ya ujung-ujung jatuh juga deh teman-teman dibuang oleh asing tadi ya karena asing tuh paling banyak yang pegang bank untuk saham Pani ini teman-teman itu dia oke kalau kita lihat untuk saham Pani ini ya kalau lumayan lumayan besar ya coba kita lihat dulu pada saat open di 17.375 dari harga 17.350 opennya gak terlalu tinggi banget tadi hanya naik 25 poin yaitu 0,2% tadi sempat heightnya 18.800 sempat ke loading 16.550 nah sempat lumayan juga ada di dalam untuk penurunan tadi untuk format transaksi mencapai 386.000 lot dengan format transaksi mencapai 689.9 miliar lumayan besar banget ya teman-teman ya untuk transaksi untuk saham Pani ini ya kalau kita lihat sih untuk top value yang nomor 3 nih teman-teman untuk saham Pani ini untuk hal ini itu oke kalau kita lihat ya untuk lotnya aja sudah kompong banget ini teman-teman yang mau beli ini nah ini aja di 17.000 saja satu yang nantri dan lain juga sih nah kalau kita lihat kopong sih banyaknya teman-teman itulah enak banget diangkat untuk sampan ini itu oke kalau kita lihat untuk tekanan Teddy Booknya nah kalau kita lihat teman-teman yang pada tadi itu naik dia teman-teman tapi pada saat sesi kedua langsung ada yang buang ini itulah kalau kita lihat tadi itu langsung jatuh ke bawah sempat ke bawah sini dia tadi di 6.000-an langsung diangkat lagi ke atas dan yang gak kuat bertahan malahan dibawa ke bawah lagi dia teman-teman itu dan ditutup hal ini di 17.150 itu nah jadinya kalau kita lihat seperti ini ya teman-teman untuk sampahannya ini dan mengalami penurunan ketika ada buangan tadi itu tidak cukup menarik lagi untuk besok teman-teman pastinya besok itu akan masih lanjut penurunan ya teman-teman apalagi kalau misalkan bakas sampahannya asing jualan itu pastinya gak terlalu cukup menarik oke coba kita lihat dulu nah kalau kita lihat untuk bakas sampahannya ternyata lite tampung lagi teman-teman nah ada XL YP PD SQ XC kok gak salah sih kemarin itu mereka inilah ya teman-teman kok gak salah ya iya mereka inilah yang tampung teman-teman XL SQ XC YP dan hari ini lanjut mereka lagi tampung tapi beda posisi saja nah kalau kita lihat teman-teman nah yang jualan adalah BK CC CP AK IP nah kalau kita lihat di tanggal 1 kemantu si bandal ini sudah merekol juga atau teman-teman si MG dan kalau kita lihat untuk asing kemantu akumulasi dia teman-teman itu nah kalau kita lihat si XL SQ XC YP akumulasi dari Jumat dan hari ini mereka ada akumulasi lagi teman-teman tampung lagi teman-teman wow bolehlah ya kelima ini the power of retail nah yang jualan adalah BK CC ZP AK kita lihat dulu nah nyata kalau kita lihat si asing jualan benar teman-teman kuat banget dia jualan itulah kenapa saham untuk pahani tadi itu langsung jatuh ke bawah dia teman-teman karena tekanan asing tadi ya pastinya besok itu masih gak tahu cukup menarik sih karena retail tampung asing jualan pastinya besok ada koleksi penurunan lagi nih teman-teman nah kita tunggu aja kapan si asing itu buyback kembali dia teman-teman itu nah jadi ya kalau menurut saya sih gak tahu cukup menarik untuk besok ini teman-teman kemarin aja ditampung oleh retail ujung-ujungnya dibuang oleh asing karena kelihatan banget dia wah retail sudah tampung kemarin saatnya kita jualan ternyata dibuang benar teman-teman dan hal ini kalau kita lihat untuk sampah ini naik dulu dia naik diangkat kedua ke atas dan dibuang pada saat sesi kedua tadi itu nah jadi itulah kalau kita lihat sih untuk hati-hati meskipun harga sampah ini naik tinggi terus ya kalau kita lebih pucuk ya sama aja kita logi juga lumayan juga teman-teman itu oke mungkin itu juga teman-temannya untuk video selesai tentang pembahasan untuk sampah ini jadi menurut teman-teman gimana untuk sampah ini oke sekian dulu video selesai terima kasih menonton salam cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati